Halo, ketemu lagi bersama BR Dari di ID Bogenville Youtube Channel Hari ini saya akan review 2 jenis, gak pendatang baru sih, udah lama dan ini juga udah di review kemarin Tapi ada temen tandemnya, nah tandemnya ini kebetulan sedang berbunga Orang September dan Red September Apa aja perbedaan dan persamaannya secara umum Tuh, nih, kalau dilihat sekilas gitu antara yang ini dengan yang merah dengan yang orang Itu sama aja kalau dalam kondisi tidak berbunga Nah, tapi kalau dilihat secara detail, Red September itu, bentar nih, kita ambil pucuknya biar lebih mudah Red September itu lebih merah dia punya daun daripada orang September Itu lebih ke pucuk ya, tapi beberapa daun muda juga di, ada juga memang lebih merah gitu Tuh, dari pucuk udah kelihatan, walaupun memiliki corak yang sama, tapi pucuk gak bisa mengakali warna Bogenville Orang September lebih, bunganya lebih soft, kalem Dan juga orang September agak tidak begitu rajin berbunga Gak tau nih kalau di tempat yang lain Tapi kalau di sini orang September agak susah berbunga daripada Red September Sedangkan Red September ini mirip-mirip varigata yang lain lah gitu Ada varigata, varigata kuning atau varigata merah atau pink gitu Ya, lumayan mudah berbunga dan ini lebat sekali Tuh, yang di depan itu Red September juga tuh Tuh, dua batang ini Nah, ini ya paling jeda satu minggu, dua minggu langsung bunga lagi Kemarin sempat mesin hujan di akhir Desember Juga gak putus nih bunganya Kalau tadi pucuk merah September lebih merah juga Kalau dilihat tuh, kalau dari jauh kayak gini Warna daun orange September itu lebih pudar juga nih Kayak, ya mirip-mirip bunganya lah gitu Tuh, gak begitu cerah dibanding Red September Tuh, kalau Red September itu hijaunya pekat Sedangkan orange September hijaunya nanggung Tuh, kalau udah tua juga hijaunya tuh pudar tuh Nah, kalau di lihat dari histori masuknya ke Taman kebun kami Orange September ini belakangan Jaraknya yang cukup signifikan Hampir satu tahunan Antara orange dan merah September Di beberapa Akun di luar Indonesia Saya udah ketemu Pink September dan Purple September Nah, tapi gak tahu tuh kapan masuknya di Indonesia Di Indonesia sendiri ya barunya ada dua aja ini Tapi gak tahu kalau di tempat-tempat yang lain Enggak juga mengamati akun-akun Bogenville di dalam negeri Karena gak banyak juga yang benar-benar konsen sama jenis gitu Di Indonesia paling biasanya kalau dalam industri Bogenville itu konsennya biasanya sama kuantitas Nah, mana yang paling sering atau paling banyak laku Nah, itu dibudidayakan lebih banyak gitu Red September juga jenis red dan orange itu jenis yang agak susah dibibitkan Walaupun kemarin ada beberapa berhasil gitu Itu udah sold out semua Kita gak ada stok lagi Bibit orange dan merah September atau red September yang original Selain orange September dan red September Ada beberapa jenis tuh Bogenville yang daunnya ya mirip-mirip lah kayak gini Seperti coconut ice, timaret, dan orange glow Diamond orange Diamond orange sih beda-beda jauh gitu Tapi orange glow dan timaret Itu daunnya mirip-mirip Sepertinya perlu kita review juga Kali ini Oke, sebelum ke orange glow dan timaret Kita reviewnya ke coconut dan timaret dulu Ini masih banyak sekali Kesalahpahaman Karena timaret Kalau udah tua juga hampir pink tuh Warnanya Tuh Gak tau kalau di tempat yang lain Nah, tuh Kalau dibandingin sih ya merah dikit lah Kalau timaret dibanding Coconut ice Tapi kalau pucuk Kalau bunga muda tuh Bunga muda dibandingin bunga muda coconut ice Ya, jelas berbeda Berbeda Timaret juga seperti coconut ice yang suka Tuh, suka kayak gini nih Suka menjadi melokal gitu Menjadi daun yang hijau Timaret juga sama Ada beberapa seperti ini nih Ini udah daun yang mulai Tunas yang mulai muncul jadi daun polos Tuh, sama kayak gini nih Nah, bedanya ya daun Kelihatan mirip seperti biasa Warna merah Selalu pucuknya juga merah Tuh Kok blor ya Tuh Nah, tuh Sedangkan coconut ice Walaupun tuh pucuk mudah Gak merah tuh Jadi Dilihat sekilas kayak gini nih Sama, tapi Kalau detail dengan pucuk Pasti tau Antara Timaret dan Coconut ice Tuh Kayaknya perlu kita dekatin Ini lagi Proses Pengotongan rumput juga Tuh Pembersihan lahan Jadi Ya Lumayan berantakan Sorry Tuh Kalau daunnya Kalau didekatin tuh Kayak gini nih Di ujung-ujung Kuningnya Ini nih Di ujung-ujung gitu Timaret itu Ada Merah Agak kemerah-merahan gitu Nah Beda dengan Coconut ice Tuh Warnanya juga Lebih cerah ke Timaret Daripada Coconut ice Sama tadi Kalau ke Red September Lebih Cerah daunnya Daripada Orange September Begitu juga Di Timaret Dengan Coconut ice Sedangkan Orange glow Orange glow Ini Kalau ditanya Ini baru atau enggak Baru 2020 Atau 2021 Ya kemarin Lupa juga Orange glow Ini Tapi Berapa temen Bilang Kalau ini Import Kalau saya enggak Ini saya enggak Import Tapi Mutasi Dari Diamond Orange Nah Mutasi Dari Diamond Orange Jadi Diamond Orange Ini Sudah Melahirkan Orange glow Bibit Original Sedan Bakal Mutasi Lagi Mutasi Kayak Gini Cakep Banget Kalau Misalkan Bisa Dijadikan Bibit Nah Ini Kalau Nanti Berhasil Dipindahkan Dan Bibit Nggak Tau Nih Harus Kasih Nama Apa Buat Temen Yang Ingin Nama Silahkan Tulis Aja Di Kolom Komentar Nah Ini Kalau Yang Mutasi Kayak Gini Biasanya Kita Sambung Dulu Untuk Lebih Mudah Menghidupkannya Disambung Kalau Udah Tuhan Nanti Baru Dibit Jadi Budidayanya Yang Pertama Disambung Dulu Baru Nanti Di Stek Original Stek Batang Daun Dan Daunnya beda Kalau Diamond Orange Tapi Kalau Bunganya Sama Aja Kalau Masih Mudah Orange Cakep Tapi Kalau Dato Lumayan Budar Nah Kembali Ke Orange Glow Ini Tidak Mutasi Lagi Diamond Orange Ini Udah Permanen Karena Dulu Sempat Kita Sambung Dan Ini Hasil Original Kita Bebit Tidak Ada Tidak Ada Alhamdulillah Syukur Tidak Ada Yang Kembali Lagi Kedai Diamond Orange Cuma Oh Ya Perbedaan Antara Orange Glow Dan Tim Atau Coconut Ice Itu Kalau Orange Glow Itu Kuning Itu Tidak Sempurna Tuh Tidak Bercak Bercak Kalau Coconut Ice Itu Hampir Sempurna Kalau Ini Bercak Bercak Jadi Ras Asli Diamond Orange Masih Melekat Di Orange Glow Contohnya Lagi Tuh Nah Orange Glow Tidak Utuh Kuning Hanya Hanya Bercak Bercak Saja Tapi Kalau Dengan Tadi Red September Red September Itu Kuning Di Dalam Eh Di Luar Kalau Ini Kuning Di Dalam Kalau Orange Dan Red September Kuning Itu Di Luar Nah Ini Meiji Eh bukan Meiji Citra Batik Citra Batik Saya Akhirnya Memunculkan Warna Atau Bercak Pink Ini Citra Batik Kalau Misalkan Mutasi Itu Jadi Citra Krim Mutasi Mudah Mutasi Ini Orisinal Bukan Sambungan Tapi Mutasi Citra Krim Cuma Citra Krim Belum Ada Yang Muncul Pink Mungkin Gara Ada Pink Ini Disebut Citra Krim Oke Untuk Kali Ini Sekian Aja Videonya Terima kasih Telah Menyaksikan Silahkan Komen Seperti Biasa Untuk Diskusi Sampai Ketemu Di Episode Selanjutnya